Tadi tentang Islam, tentunya Islam Maksudnya ada dasar, ada dalil Kita gak boleh mengamalkan Islam kecil dengan apa? Dengan dalil Islam dengan dalil, dalilnya apa? Dalilnya apa? Quran dan Sunnah Bukan dalilnya Ini kan sudah kebiasaan dari dulu Nenek moyang Dalil bukan itu? Bukan Dan itulah Kalau kita lihat, jawaban-jawaban Kaumnya para nabi, para rasul Ketika diajak untuk masuk Dalam agama Islam, mengikuti Para nabi, mereka jawab apa? Inna wajatna Aba'ana ala ummatin Wa inna ala atharihim Muqtadun, kami dapati Nenek moyang kami Dalam satu agama, kami ngikuti Ini benar atau salah? Salah, batil Makanya Allah menyebutkan Dalam surah Al-Baqarah Di ayat 170 Apabila dikatakan kepada mereka Ikuti Apa yang Allah turunkan Yang turunkan kepada Rasulullah Mereka katakan Kami mengikuti Apa yang kami dapati Bapak dan nenek moyang kami Melakukannya Kata Allah, apakah mereka akan ikuti Juga Bapak dan nenek moyang mereka Meskipun mereka Tidak berpikir Dan mereka tidak mendapatkan Petunjuk Jadi Allah sudah bantai itu Dalam beberapa ayat Dalam surah Al-Baqarah Daya 170 Di surah Al-Ma'idah Di surah Luqman Dan berapa surah lagi Allah bantai itu Kita wajib mengikuti dalil Agama Islam kita Agama Dalil Quran dan sunnah Bukan nenek moyang Bukan tradisi Bukan Dalil Kita mau beragama kepada Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan agama ini Agar manusia bahagia Tentram Damai Dan Allah utus Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Rahmatan Dalam alamin